Sebaiknya para pemotor untuk berhenti di belakang zebra cross untuk menggunakan, biar para pengguna pejalan kaki ini bisa melintas dengan tenang dan juga nyaman tentunya ya. Nah sahabat RTV terlihat juga disini banyak pengguna jalan yang tidak menggunakan helm ya. Jadi gak boleh kalau naik motor harus menggunakan helm. Nah bagi para pengguna roda empat dan juga kendaraan umum lainnya juga harus berhenti di belakang zebra cross saat berada di traffic light karena zebra cross itu merupakan hak bagi para pejalan kaki. Aduh tiap hari nih saya melihat kejadian seperti ini di jalan raya ya pemotor yang melawan arah. Tentunya bisa menyebabkan celakaan lalu lintas. Aduh tadi gak pakai helm lagi nih bapaknya. Aduh pak sayang banget kepalanya ya kalau kena aspal. Nah ini malah berputar arah sambil melawan arah juga. Aduh 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 padahal dari arah sebaliknya ini bisa terjadi crash itu tabrakan ya sahabat RTV. Nah terlihat kan sahabat RTV. Jadi dari arah yang benar ke arah berlawanan bisa menyebabkan celakaan lalu lintas. Aduh gak pakai helm lagi aduh aduh ngeri banget liatnya ya. Jangan ditiru ya sahabat RTV.